Intro Konfensi Rakyat Gencar disosialisasikan Partai Persatuan Indonesia hingga ke daerah. Inovasi berbasis digital ini akan menjadi wadah berpolitik warga negara Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan membangun daerahnya. Intro Partai Persatuan Indonesia bertekad untuk terus membangun partisipasi masyarakat dalam menyongsong pemilu 2024. Melalui Konfensi Rakyat, partisipasi masyarakat dibangun untuk mengikuti politik praktis berbasis digital. Di Jawa Timur, pengurus DPW Partai Persatuan Indonesia Partai Persatuan Indonesia melakukan sosialisasi mekanisme dan tahapan mengikuti Konfensi Rakyat. Harapannya, lahir tokoh potensial dari Jawa Timur yang akan duduk di legislatif untuk memperjuangkan aspirasi dan membangun masyarakat daerahnya. Partai Persatuan Indonesia mengundang putra-putri terbaik Jawa Timur untuk bersama-sama maju menjadi calon penggota legislatif di semua tingkatan. Itu peluang menarik yang bisa diambil oleh Perindu untuk 2024 dan setengah ini juga perubahan pertama dari partai politik yang layak diafresiasi menurut saya di era kekinian. DPW Partai Perindu Jawa Timur sendiri kini juga tengah mempersiapkan diri untuk memasuki tahapan verifikasi partai politik. Seluruh DPJ di kabur-kabur dan kota telah kita minta untuk mereklamuasi kembali seluruh DPJ di kecamatan-kecamatan di seluruh kabur dan kota di Jawa Timur. Konfensi Rakyat Partai Perindu memberikan peluang bagi putra-putri terbaik Indonesia di daerah masing-masing untuk bersama-sama memajukan negeri ini melalui partai politik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.